Halo, berjumpa lagi dengan channel Kaksudi. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai cara penetapan kinerja pegawai ASN. Dalam surat edaran Menpan Rb No. 3 Tahun 2023 tentang tata cara penetapan predikat kinerja pegawai ASN, dijelaskan bahwa evaluasi kinerja dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja. Evaluasi kinerja dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu 1. Menetapkan capaian kinerja organisasi. Kedua, menetapkan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi. Dan ketiga, menetapkan predikat kinerja pegawai dengan mempertimbangkan kontribusi pegawai terhadap kinerja organisasi. Capaian kinerja organisasi ditetapkan oleh pimpinan satuan organisasi di atasnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari bagian perencanaan kinerja organisasi, kepegawaian dan atau pengawasan. Capaian kinerja organisasi, menentukan pola distribusi predikat kinerja pegawai. Apabila kinerja organisasi istimewa, maka maksimal 70% pegawai berpredikat sangat baik, dan pegawai lainnya dapat berpredikat baik, butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Apabila kinerja organisasi baik, maka maksimal 70% pegawai berpredikat baik, dan harus ada pegawai berpredikat butuh perbaikan dan kurang. Pegawai lainnya dapat berpredikat sangat baik dan sangat kurang. Apabila kinerja organisasi butuh perbaikan atau cukup, maka minimal 60% pegawai berpredikat butuh perbaikan dan pegawai lainnya dapat sangat baik 10%, baik, kurang dan sangat kurang. Dengan gambaran tersebut di atas, dalam penentuan predikat kinerja pegawai, pejabat penilai kinerja menetapkan rating hasil kerja dan perilaku kerja sesuai dengan pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan capaian kinerja organisasi. Demikian penjelasan terkait cara penentuan predikat kinerja pegawai. Semoga bermanfaat. Salam ASN berakhlak. Bangga melayani bangsa.